Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh talent maupun subagensi yang sudah hadir pada meeting kita pada hari ini. Nah, meeting kita pada hari ini tujuannya adalah untuk sharing dan bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari video yang ada di kategori spot commentary atau komentator olahraga. Nah, saat ini kami ingin sampaikan bahwa kategori komentator olahraga adalah satu dari beberapa kategori yang masih menerima fee full 100%. Nah, jadi kawan-kawan mohon ini dimanfaatkan karena kategori-kategori yang lain sudah ada yang turun ke 50%, bahkan ada yang turun ke 25%. Nah, bagaimana membuat konten yang bagus atau yang baik? Jadi, untuk kategori olahraga ini, konten yang diminta itu adalah konten komentator. Jadi, bukan konten news. Jadi, kontennya komentator atau menganalisis. Memberikan pendapat kepada topik-topik yang sedang dibahas. Nah, untuk pembuatannya itu diperbolehkan dengan menampilkan wajah dan juga diperbolehkan tidak menampilkan wajah. Tapi, suara dapingannya itu harus suara asli. Tidak boleh suara robot. Oke, untuk suara saya bisa dengar semuanya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, untuk saat ini, kategori baronspot ini baru memiliki 20 orang anggota. Dan itu hanya sekitar 14 yang aktif. Jadi, ada beberapa akun yang setelah lolos sama sekali tidak pernah memposting. Nah, kita heran juga, ngapain dia daftarkan. Udah capek daftar, tapi tidak pernah memposting. Nah, namun ada juga beberapa akun yang rajin dan mendapatkan views dan viewers yang lumayan bagus di 3 bulan terakhir. Nah, untuk akun-akun yang baru lolos, untuk akun yang baru lolos, harap baca lagi panduan dan aturan yang sudah dibagikan. Nah, untuk akun yang baru lolos, itu 3 bulan pertama, itu basic fee-nya itu berdasarkan jumlah followers di sosmed. Jadi, kalau yang followersnya di bawah 10 ribu, itu nanti basic fee-nya itu adalah 20 dolar. Nah, basic fee itu baru diperoleh jika pada bulan tersebut memiliki 15 minimal active day. Active day itu minimal 15. Tidak harus berturut-turut, tapi harus 15. Nah, sementara untuk akun yang usia akunnya sudah lebih dari 3 bulan, atau usia akun bulan keempat, dan seterusnya, itu cara, syarat untuk menerima basic fee itu adalah minimal 15 active day pada bulan tersebut, serta minimal memiliki 3 video viral di bulan sebelumnya. Nah, 3 video viral, basic fee-nya 50 dolar, 2 video viral, basic fee-nya 30 dolar, sementara 1 video viral, itu basic fee-nya 15 dolar, kalau nggak salah. Jadi, video viral itu sangat menentukan dalam besarnya basic fee di bulan berikutnya. Jadi, basic fee itu adalah 15 active day pada bulan tersebut, serta video viral pada bulan sebelumnya. Nah, beberapa talent itu tidak baca peraturan, sehingga kadang-kadang banyak komplain. Nah, mudah-mudahan semuanya membaca. Nah, untuk konten komentator olahraga, itu banyak juga yang bertanya, apakah boleh olahraga lain? Nah, snack video sudah membuat kebijakan bahwa konten yang diminta hanya sepak bola dan bulu tangkis. Jadi, bukan karena harus hanya itu, bukan. Tapi karena olahraga yang lain itu pemindahannya kurang. Jadi, kalaupun dibuat video cabang olahraga yang lain, itu nanti percuma, karena tidak akan banyak penontonnya. Jadi, buatlah sepak bola saja dan bulu tangkis. Nah, untuk topik-topik itu bebas. Kawan-kawan boleh menjadikan akun kawan-kawan itu dengan ciri khas. Misalnya, khusus membahas Liga Inggris saja, atau khusus membahas satu klub saja, agar ada ciri khasnya. Tapi, kalaupun umum seperti layaknya media, itu juga diperbolehkan. Yang penting, pada saat membuat konten, itu bukan dalam bentuk berita. Bukan dalam bentuk berita, sekali lagi. Bukan dalam bentuk berita, tapi menganalisis atau mengomentari. Di sini kita bukan sebagai wartawan, tetapi sebagai konten kreator. Jadi, kita mengomentari, memberikan analisis tentang sebuah topik yang ada. Untuk besaran video viral, itu bisa dicek di panduan. Jadi, video viral itu, hitungannya adalah dihitung selama 7 hari sejak diposting. Jadi, kalau misalnya diposting hari ini, tanggal 16, berarti 16-nya dihitung. Berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti 16 sampai tanggal 22 dihitung view-nya. Kalau di tanggal terakhir bulan, misalnya tanggal 31, itu tetap dihitung 7 hari. Jadi, tanggal 31, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap 7 hari. Itu yang membuat rekap gaji itu baru akan dibagikan setiap tanggal 8. Karena menunggu view postingan terakhir, tanggal hari terakhir bulan. Rekap gaji itu keluar tanggal 8, itu ada diberikan waktu selama 2 hari untuk feedback. kalau misalnya ada darah yang salah. Misalnya, kiral kita 3, sementara di rekap gaji hanya tertulis 2. Nanti diberikan waktu selama 2 hari untuk feedback. Kemudian, gaji akan cair di atas tanggal 25. Jadi, gaji bulan Februari itu akan diterima di atas tanggal 25 Maret. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Gaji Maret akan diterima nanti di bulan April. Gaji April diterima di bulan Mei. Dan seterusnya. Jadi, tidak ada yang kosong. Karena pernah juga ada yang komplain. Berarti saya 2 bulan dong tidak digaji, katanya. Karena saya lulus tanggal 1 Januari. Kok baru menerima gaji tanggal akhir Februari? Berarti ada 1 bulan yang kosong, katanya. Nah, itu bukan. Karena nanti di akhir kan akan seperti itu juga. Jadi, tidak ada yang kosong. Kalau Anda lolos Januari, berarti sudah menerima gaji bulan Januari. Nah, terima gajinya itu di akhir Februari. Nanti gaji Februari diterimanya di akhir Maret. Dan seterusnya. Nah, untuk pencairan dana itu langsung ke rekening masing-masing. Jadi, tidak melalui agensi. Jadi, yang Anda terima di akun itu sudah bersih penghasilan Anda. Kemudian, bisa ditarik ke e-wallet atau dompet digital. Bisa ke dana, bisa ke OVO. Tinggal pilih. Kalau dulu ke Payoneer. Tapi sekarang sudah bisa ditransfer ke dana dan OVO. bagi yang belum pernah menarik, itu adanya di cash, tinggal klik yang ada gambar coin, klik, kemudian klik cash, kemudian geser ke premium. Kalau di premium itu sudah ada isinya, tinggal klik tarik saldo, tarik semua. Jangan dicicil, tarik semua. Tarik semua, kemudian daftarkan akun OVO atau akun dana. Akun OVO atau akun dana ini itu harus yang premium. Karena kalau belum premium, biasanya tidak bisa menerima transfer. Jadi, urus dulu itu. Urus dulu akun dana atau akun OVO-nya. Naikkan dulu ke premium agar bisa menerima transferan. Jadi, bukan masalahnya dipengirim, tapi dipenerima nanti. Jadi, kalau sudah punya akun dana, sudah punya akun OVO, baru nanti bisa ditransfer. Berikutnya, untuk yang proses pendaftaran. Jadi, pada saat Anda mengirimkan video screening, itu belum lolos. Itu baru tahap pertama. Jadi, nanti admin atau subagensi akan mengecek video screening yang Anda buat. Kalau video screening sudah sesuai dengan aturan, baru didaftarkan. pada saat itu didaftarkan, Anda juga akan diundang ke grup. Itu belum lolos. Itu baru proses awal. Jadi, didaftarkan ke TeamSnack, nanti TeamSnack akan meninjau pendaftaran itu. Ada dua tahap, seleksi administrasi dan seleksi video screening. Administrasi ini penting, karena kadang-kadang kesalahan sedikit jadi gagal, akhirnya harus mengulang. Itu yang bikin lama. administrasi ini yang penting adalah minimal harus punya tiga konten komentator olahraga di sosmed. Jadi, Anda bikin saja tiga video komentator, postinglah itu tiga-tiganya di Snack, posting di IG, posting di TikTok, posting di YouTube. Kemudian, akun Snack-nya juga harus Anda daftarkan nomor WA di situ agar bisa. lalu tuliskan nama akun Snack video dan link-nya tulis di profil atau deskripsi sosmed. Jangan dihapus selama masa pendaftaran. Kemudian, usahakan jangan ada tulisan lain. Kadang-kadang ini banyak, masih ada tulisan lain di atas. Nama akun Snack-nya di bawah dia bikin, seakan-akan tidak penting. Jadi, kalau bisa selama pendaftaran hanya tulisan itu saja yang ada di situ, jangan ada tulisan lain-lain dulu. apalagi link sosmed lain, jangan dulu. Karena itu dianggap kita mengajak orang ke sosmed itu, bukan mengajak orang ke Snack video. Jadi, cukup nama dan link Snack video saja dulu di akun di bio akun atau di deskripsi channel-nya masing-masing. Dan, jangan dikunci akun sosmed-nya jangan di privat. Jadi, harus dibuka selama masa pendaftaran. Itu yang seringkali membuat gagal. Kalau urusan administrasi sudah selesai, itu nanti akan dicek kualitas videonya. Di kualitas video ini, video contoh itu usahakan kualitasnya sudah HD. Kualitasnya sudah HD, kemudian benar-benar komentator, bukan membaca. Kemarin itu, yang banyak gagal itu karena gayanya masih gaya membaca. Sangat terlihat gaya membacanya. Jadi, Anda harus dari, kalaupun misalnya punya data dari media online dan sebagainya, cukup sebagai data saja. Data nanti yang akan kita analisis. Jangan dibaca. Karena kalau dibaca akan kelihatan nanti itu bahwa dia caranya membaca. Jadi, jangan membaca tapi mengomentari. yang paling gampang itu adalah seakan-akan kalian itu bercerita dengan orang lain. Cerita satu topik. Nah, itu cara yang paling mudah itu adalah dengan cara bercerita. Nah, KTP support ini memang kelolosannya itu sangat susah. Ini kita sudah hampir satu tahun jalan itu baru dua puluhan akun yang lolos. Artinya memang sangat susah. Jadi, kawan-kawan yang sudah lolos itu seharusnya jangan disiasiakan kelolosannya itu. Nah, kawan-kawan yang baru lolos itu kejar terus keaktifan sama kejar video viral. Karena pada saat bulan ketiga video viral di bulan ketiga itu nanti akan menentukan basic fee di bulan keempat. Jadi, usahakan minimal ada tiga video yang viral. Nah, viral itu adalah 10K. Minimal viral itu 10K. Usahakan minimal ada tiga video yang 10K agar pada gaji bulan berikutnya itu sudah menerima full 50 dolar. Jadi, kita sudah menerima 50 dolar seminimal-minimalnya. berikutnya, setiap konten kreator yang lolos pada setiap penerimaan gaji itu dipotong 10%. Nah, itu berlaku untuk seluruh agensi. Mau mendaftar di agensi manapun, potongan 10% itu ada. Bahkan ada beberapa agensi yang potongannya itu 15 dan 20%. Nah, kalau di baron agensi potongannya hanya 10%. Itu potongan paling minimal di snack video. Potongannya 10%. Dan itu dipotong langsung oleh snack video sehingga yang kalian terima itu sudah bersih milik kalian sendiri. seberapa banyak yang diterima oleh konten kreator kalian bisa memposting sebanyak-banyaknya dan video yang dihitung oleh snack video adalah video viral sebanyak 30 video viral yang teratas. Misalnya kita punya 45 video viral yang dihitung untuk dibayar itu adalah 30 tertinggi. Yang dibayar itu 30 tertinggi. Ini bisa membuat video sebanyak-banyaknya. Untuk peluang untuk mendapatkan viral itu bisa dipelajari masing-masing algoritma di snack video seperti apa. Cuman dari pengalaman teman-teman yang sebelum-sebelumnya itu usahakan posting itu adalah di jam-jam sebelum orang istirahat atau sebelum orang merangkat kerja. Jadi kalau bisa pagi, kemudian siang, menjelang jam makan siang, kemudian sore sewaktu orang pulang kantor. Itu biasanya jam-jam yang paling yang banyak viral. Kemudian postingan di snack video itu berdasarkan waktu Cina. Jadi waktu Cina itu satu jam lebih cepat dari Indonesia. Jadi batas pengiriman video untuk hari ini itu adalah pukul 23 setiap harinya. Kalau Anda posting di atas jam 23 itu sudah masuk ke hari berikutnya. Jadi usahakan sebelum jam 23 dan jangan terlalu sering memposting video di malam hari. Kenapa? Karena waktunya sangat pendek Anda sudah kehabisan satu hari. Misalnya kalau kita posting jam 9 malam artinya video itu hanya beredar 2 jam itu sudah habis sehari. Di pukul 23 dia sudah masuk hari kedua. Jadi usahakan jangan terlalu malam. Karena nanti hanya 6 hari 2 jam dia nanti beredarnya video itu. Jadi batas hari di snack video itu adalah pukul 23 setiap hari. Batas pengiriman. Nah aktif day itu dihitung kalau pada hari tersebut kita punya video yang lolos. Untuk memperbesar peluang aktif day usahakan jangan posting satu. Sebab kalau kita posting satu kemudian videonya gagal maka aktif day kita pada hari itu akan nol. Usahakan posting minimal dua. Agar kalau salah satunya gagal masih ada satu video yang masih bisa mengumpulkan aktif day kita. kalau bisa jangan cuma dua tiga empat karena di snack video ini sudah pernah dibagikan oleh tim snack viral itu tergantung kepada seberapa banyak kita memposting video ibaratnya ini teori kelipatan jadi kalau kita posting satu peluang viralnya makin kecil tapi kalau kita posting enam peluang viralnya akan lebih besar karena ada teori kelipatan di situ seakan posting banyak jadi orang yang memposting satu video per hari itu pasti jumlah viralnya akan lebih sedikit dibandingkan orang yang memposting dua video sehari orang yang memposting dua video juga akan lebih sedikit dibandingkan orang yang memposting lima video sehari untuk topik-topik karena banyak event kalian bisa sesuai dengan event lagi-lagi trending kalau saat ini misalnya ada tentang persiapan Piala Dunia U20 atau sedang ada turnamen All England dan sebagainya Anda bikin aja gitu bikin aja sebanyak-banyaknya nanti tinggal lihat kira-kira di video mana penonton terbanyak baru nanti bikin lagi video yang sama nah kalau untuk sepak bola biasanya materi-materi tentang MU tentang Real Madrid itu yang banyak penontonnya dan tentang Timnas coba kalian coba biasanya itu yang tiga itu biasanya materi tentang MU Real Madrid dan Timnas sekarang-kadang Barcelona muncul sekarang-kadang atau Liverpool sekarang-kadang coba coba dites nanti akan kelihatan kalau itu nanti penonton kita itu maunya seperti apa nah untuk meningkatkan trafik akun jadi setiap akun itu ada peluang viralnya kalau trafiknya itu bagus nah jadi kawan-kawan mohon jangan membuka snack video hanya untuk posting tapi pakai juga untuk menonton karena trafik akun itu akan dihitung dari jumlah kita menonton video orang lain jumlah kita memberikan like di video orang lain jumlah kita memberikan komentar di video orang lain atau jumlah kita membalas komentar yang ada di video kita nah itu nanti berpengaruh itu ke tingkat trafik semakin tinggi trafik semakin besar peluang untuk viral nah trafik yang paling tinggi itu adalah dari live jadi akun-akun yang mau live itu trafiknya akan terbantu nanti jadi usahakan live-nya itu jangan sebentar tapi minimal 30 menit minimal live-nya live boleh apa saja ngobrol kayak gini juga bisa live ngobrol aja atau ajak penonton anda ngobrol diskusi tentang apa itu bisa untuk live usahakan lebih dari 30 menit biar ada penghasilan tambahan karena live itu penghasilannya terpisah dari program reguler kalau di live itu kalau misalnya kita mendapatkan gift atau mendapatkan koin dari pengguna lain itu bisa diuangkan 100 koin itu bisa diganti dengan 1 dolar itu bisa ditarik terpisah dan tidak ada potongan agensi untuk itu itu murni nanti akan diterima untuk yang lainnya saya rasa itu standar sama dengan yang lain tolong dijaga kualitas yang paling penting itu visualnya itu jangan burem usahakan kualitas videonya itu yang paling tinggi kalau misalnya download dari youtube sebagainya pilih kualitas yang paling tinggi kalau misalnya berupa foto-foto pilih foto-foto yang dengan kualitas paling tinggi karena itu nanti akan bermanfaat nah untuk konten komentator itu sekarang di snack video juga sudah ada fasilitas langsung bisa membuat konten komentator jadi kita tinggal simpan videonya dulu di snack video kemudian buka aplikasi setting setting ke yang apa namanya setting ke yang ada green screen yang warna hijau di belakang kemudian live kayak selfie gitu ngomong sekalian putar video yang menjadi latar belakang atau yang sedang dibahas itu tinggal komentari aja apa yang sedang terjadi di video itu komentari itu sudah jadi satu konten komentator nah untuk untuk yang lain untuk yang baru mendaftar banyak pertanyaan misalnya berapa lama menunggu pengumuman nah itu tidak ada tidak ada jadwalnya jadi tergantung kepada proses checklist yang dilakukan oleh tim snack kalau sedang tidak rame sehari kadang-kadang sudah diumumkan atau bisa seminggu atau bisa dua minggu jadi tidak ada tidak ada kepastiannya ya tergantung kepada tim snack tapi kapanpun diumumkan oleh tim snack itu akan langsung diumumkan juga di grup jadi jangan jangan ketinggalan info-info yang ada di grup nah sebetulnya pelatihan-pelatihan kita mau bikin cuma masalahnya itu tadi tidak banyak yang berminat kalau kita lihat ya makanya kita jarang membuat pelatihan-pelatihan tapi beberapa kali kita adakan pelatihan tidak tidak banyak yang berminat makanya kita jarang gelar karena di hari ini aja ini cuman cuman ada sembilan orang yang yang bergabung artinya memang orang-orang di kategori sport ini memang orang-orang sibuk semua yang mungkin susah untuk untuk membagi waktu untuk ikut pelatihan-pelatihan dan sebagainya tapi untuk untuk yang ingin apa namanya untuk yang ingin memperdalam lagi atau ingin bertanya-tanya sudah ada grupnya nah di grup itu ada tim snack video juga jadi silahkan disitu ada tim snack video di grup itu jadi kalau mau nanya silahkan di grup itu aja nanti akan akan dibalas oleh saya atau admin atau tim snack video yang ada di grup itu tentang terkait apa saya silahkan tanya disitu nah untuk masalah-masalah feedback dan sebagainya sekarang sudah ada fiturnya di aplikasi langsung ya yang bantuan itu tinggal klik nanti sampingan disitu keluhannya seperti apa kalau dulu via email kalau sekarang enggak sudah langsung dari aplikasinya masing-masing gitu nah untuk yang masih dalam proses pendaptaran itu video viralnya tidak akan dihitung ya karena video viral itu baru akan dihitung setelah kita mengklik konfirmasi dari link yang dikirimkan oleh snack video ke DM ke direct message kita ke pesan ke pesan di aplikasi kita nah setelah kita klik konfirmasi dari situlah akan dihitung yang sebelum-sebelumnya tidak akan dihitung banyak kemarin agak bingung juga video viral bulan Desember kok nanya gajinya sekarang gitu itu enggak ada dihitung lagi kalau video di snack video itu kalau sudah lewat 7 hari mau viral pun tidak akan dihitung lagi karena cuma dihitung sekali beda dengan di Youtube kalau Youtube itu video lama terus karena sekarang lagi trending lagi dihitung orang lagi itu masih dapat tapi kalau di snack video hanya view 7 hari terakhir 7 hari pertama dan hanya dibayarkan satu kali tidak ada video yang dibayarkan dua kali hanya sekali makanya usahakan membuat video itu yang benar-benar sedang viral baik demikian penjelasan dari saya kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom chat atau silahkan buka audionya tanya dan mohon izin mohon bertanya mungkin mewakili sebagian teman-teman yang bertanya lewat saya juga ini terkait dengan soal durasi durasi video yang dibuat itu durasinya rata-rata berapa baiknya lalu yang kedua adalah ini bahasan tema sport buru tangkis dan sepak bola itu batasannya sampai di mana apakah misalnya tadi kan dicontohkan piala dunia U20 ketika kita mengomentari misalnya isu soal Israel misalnya kesebelasan Israel itu apakah masih memungkinkan untuk dibahas di materi-materi di snek yang dimaksud terus juga misalnya sidebar-sidebarnya misalnya misalnya pemain yang bergaya hidup mewah atau apalah yang saya sidebarnya terkait dengan sepak bola atau di bulu tangkis selain dari match ya itu aja mungkin sementara oke yang pertama tadi apa batasannya durasi durasi video kalau kalau durasi itu tidak tidak ada tidak ada aturan durasi hanya tidak boleh kurang dari 10 detik itu aja jadi mau mau 1 menit mau 2 menit mau 5 menit itu terserah cuma disarankan 1 menit aja cukup kenapa karena orang menonton itu nggak lebih dari 20 sampai 40 detik di smartphone itu di gadget itu jadi bikin aja yang maksimal 60 detik 1 menitan karena kalau misalnya kalian misalnya mau mengomentari panjang lebih lebih bagus dibikin 2 atau 3 kali bersambung jadi part 1 part 2 part 3 lebih bagus jadi satu topik kita bisa menghasilkan 3 video dibandingkan membuat video panjang 5 menit cuma 1 video jadi mending disambung-sambung aja part 1 part 2 part 3 nanti kalian tinggal tinggal bilang aja di di ujung closing apa itu nantikan nantikan pembahasan lanjutnya di part 2 gitu bisa bahkan di senik itu kan sekarang sudah bisa juga bikin playlist jadi bisa kita bisa kita urutkan ke bawah nah untuk batasan-batasan pembahasan itu tidak ada batasan sepanjang tidak berupa berita bohong tidak berupa ujaran kebencian tidak berupa pornografi dan sebagainya kalau selama itu masih fakta masih bisa dipertanggungjawabkan itu tidak tidak masalah kalau tentang pembahasan Israel misalnya itu tidak masalah di media-media mainstream juga dibahas kok itu masalah Israel yang akan tampil di pilihan dunia U20 berarti pro-kontranya 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 seperti apa gitu oke ya nah ini dari untuk syarat basic fee itu di di apa sudah kita kasih di panduan itu sudah kita kasih sebenarnya itu minimal untuk basic fee yang 50 dolar untuk yang akun untuk yang akun 3 bulan pertama itu minimal 10 ribu minimal itu dia akan dapat full 50 dolar basic fee selama 3 bulan pertama nah yang di bawah 10 ribu itu akan menerima basic fee 20 dolar nah itu berlaku mulai Januari kemarin kalau dulu kalau dulu kategori sport itu semuanya sama-sama sama rata 50 dolar mau yang banyak follower mau yang sedikit tapi di peraturan yang baru yang berlaku bulan Januari itu yang di bawah 10 ribu follower sosmednya itu menerima 20 dolar selama 3 bulan pertama nah di bulan ketiga di bulan keempat itu dia sudah berdasarkan video viral di bulan sebelumnya oke izin tanya kalau kita buat komen contohnya komen tentang kursi pemain bola tentang kehidupan pribadinya boleh iya sangat sangat boleh apapun tentang kehidupan artis kehidupan atlet itu bisa dibahas yang penting tidak berita bohong yang penting tidak mengada-ngada tidak berita bohong tidak menjelek-jelekkan seseorang tidak ujaran kebencian tidak menyerang dan sebagainya apa aja silahkan mau kehidupan pribadinya mau apa yang penting kalau kita misalnya punya dasar yang kuat itu silahkan kenapa karena kalau misalnya kita membuat konten yang bohong atau kebencian nanti akun kita itu sendiri nanti akan dibugat orang jadi jadi dikembalikan kepada pemilik akun masing-masing buatlah yang bisa dipertanggungjawabkan jangan buat yang bertambohong jangan buat yang mengada-ngada dan sebagainya kalau masalah kehidupan pribadi kalau cuma sekedar misalnya siapa sekarang pasangan barunya siapa misalnya itu gak masalah karena di di Inggris juga itu yang selalu menjadi penarik penarik perhatian orang untuk berita-berita bola misalnya siapa pasangannya siapa istrinya segala macam kehidupan pribadi itu gak masalah atau misalnya Ronaldo selama di Arab Saudi kok bisa dia ke Arab Saudi padahal di Arab Saudi itu orang gak boleh tinggal serumah kalau belum nikah gitu kan nah Ronaldo kok bisa di Uni Emirat Arab itu dia kok bisa tinggal di Arab Saudi kok bisa dia tinggal dengan pasangannya belum nikah nah gimana tuh nanti kalian kalian cari kalian riset oh ternyata mereka itu dibikinkan semacam kastil ternyata disana semacam benteng semacam apa yang hanya mereka saja yang boleh tinggal disitu nah itu bisa atau misalnya Muhammad Salah misalnya bagaimana penghargaan terhadap Islam di Inggris itu mulai bisa diterima oleh masyarakat Inggris berkat aksi simpatiknya Muhammad Salah di setiap pertandingan misalnya atau atau apa misalnya boleh kok yang gitu-gitu asal bisa dipertanggungjawabkan asal jangan asal jangan mengada-ngada nah ada juga beberapa itu yang 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 clickbait misalnya dulu pernah itu yang bikin clickbait misalnya apa misalnya dulu ada striker striker emosional itu akhirnya memeluk Islam katanya gitu ya kita pikir kita pikir dia pindah agama kita pikir ternyata setelah dibaca ternyata dia memeluk pemain lain yang namanya Islam Slimani yang waktu itu main di Leicester City kan kita kan jadi ini kan jadinya jadi kayak dibohongin kan striker Chelsea yang sangat emosional itu akhirnya memeluk Islam katanya gitu kita pikir dia pindah agama ke agama Islam ternyata namanya memang Islam Slimani dia peluk jadi bukan memeluk agama Islam tapi memeluk si Islam Slimani nah yang gitu-gitu namanya clickbait nah memang untuk mengejar viral boleh tapi jangan jangan sekali-kali seperti itu karena itu nanti dianggap dianggap apa namanya itu membohongi membohongi publik itu dianggap namanya bikin aja yang sewajar-wajarnya oke ini ada pertanyaan dari nah pertandingan dari tayangan TV itu harus hati-hati dihak siar karena untuk pertandingan tertentu misalnya Piala Dunia atau Piala Liga Champions atau Liga Inggris itu ada hak siarnya makanya hati-hati kalau mengambil cuplikan pertandingan nah sebaiknya ambil klip-klip video cuplikan itu dari akun sosmed resmi atau akun ofisial klubnya jangan ambil dari dari akun yang tidak jelas karena bisa aja kan cuplikan pertandingan di SCTV diambil oleh akun entah siapa-siapa kita posting itu jangan karena itu milik SCTP itu kalau Liga Inggris dan sebagainya itu miliknya mereka gak boleh milik video.com itu nah caranya ambil aja dari akun resmi tapi memang dia tidak akan langsung ada biasanya berjarak 5 jam itu baru ada kalau di Liga Inggris Liga Spanyol Liga Itali itu biasanya seluruh klub itu akan posting cuplikan-cuplikan itu tapi memang tidak langsung sekitar 5 jam kemudian karena memang yang boleh memposting setelah pertandingan itu hanya televisi yang pemegang hak siar jadi harus hati-hati jadi nanti kalau kalian suka mengambil yang seperti itu nanti bukan snake videonya yang memberi hukuman tapi pemilik hak siar itu nanti yang akan menggugat jadi lebih bagus jangan mending video-video dokumentasi aja atau video sebelum pertandingan kan biasanya sebelum pertandingan akun-akun klub itu juga memposting pas lagi warming up lagi kemanasan dan sebagainya mending yang seperti itu untuk menghindari gugatan dari pemilik hak cipta nah kemudian al-diri wansah berarti 10 kaki atas 50 dolar 5 kaki atas 20 dolar bukan bukan begitu dia ada 5 k itu dapat dari mana angkanya itu kayaknya nggak pernah kita kasih jadi kalau basic fee itu untuk yang 3 bulan pertama cuma 10 dolar ke atas dan 10 dolar ke bawah ada kok itu di panduan yang kita kasih itu panduan yang kita kasih ke seluruh talent yang lolos dan panduan yang dikasih ke seluruh subagensi kalau kalau belum baca nanti saya kirim lagi nanti ke grup ada kok itu di situ lebih jelas ini coba saya cari lagi tapi nantilah ada kok itu lengkap kok itu di panduan itu nah kemudian akun baru kalau ada video viral sudah bisa dapat fee dari video viralnya ya dapat jadi setelah setelah kalian itu lolos itu langsung dihitung itu ininya semua video yang diposting setelah lolos itu langsung dihitung nah basic berapapun dapatnya itu langsung dibayar misalnya kalian lolosnya tanggal 29 nah baru cuma 3 hari posting 29 30 31 nah kalau dalam 3 hari itu ada yang viral itu akan dibayar ya jadi tidak ada perbedaan antara akun baru dan akun lama yang membedakan hanya basic fee kalau akun lama itu berdasarkan viral bulan sebelumnya kalau akun baru berdasarkan sosmed selama 3 bulan ya selama 3 bulan dia menerima basic fee berdasarkan follower sosmed yang di bawah 10 ribu mendapatkan 20 dolar yang di atas 10 ribu mendapatkan 50 dolar gitu kalau panduan soal basic fee segala macam nanti saya serang lagi di grup nanti nah berita dengan kolasi foto itu boleh-boleh saja asal fotonya itu hati-hati jangan foto milik fotografer profesional ya kalau bisa foto-foto dari klub official jangan foto dari media resmi misalnya foto dari kompas foto dari CNN foto dari apa jangan karena nanti mereka tahu foto itu pemilik siapa fotografer itu tahu kok jadi jangan pakai foto-foto fotografer profesional pakai foto-foto dari sosmed dari sosmednya klub atau dari sosmednya pemain atau dari sosmednya federasi dari PSSI misalnya atau dari mana gitu ambil kalaupun memakai foto usahakan bergerak fotonya motion dan satu foto tidak boleh lebih dari tiga detik mohon diingat satu foto tidak boleh lebih dari tiga detik karena kalau lebih dari tiga detik itu nanti akan dianggap foto karena kita kan namanya snake video bukan snake foto jadi kalau memakai foto usahakan di bawah tiga detik jangan sampai di atas tiga detik dan itu pun usahakan dalam bentuk motion oke saya rasa sudah ada lagi mau bertanya terakhir bang kan tadi ada bisa langsung ngambil komentari dari snake-nya bikin komentari dari snake-nya itu bang nyiapin video terus kita ngomong itu exposure-nya atau boosting-nya lebih gede enggak bang dibanding kita nge-take biasa di aplikasi lain baru kita upload di akun kita jadi video-video 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 yang diambil dengan kamera snake video itu berpeluang lebih tinggi untuk viral itu sama sama dengan kalau kita mengirim video yang direkam langsung dengan 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 kamera snake video jadi kalau fasilitas yang baru itu yang bisa komentari langsung itu nanti dianggap menggunakan kamera snake video itu dianggap kualitasnya itu akan lebih tinggi tapi tidak jaminan juga semua yang dibuat sebetulnya akan viral tidak jaminan juga karena nanti saya salah ngomong lagi nanti dibuat tidak viral nanya lagi ke saya biasanya gitu tidak jaminan tapi dari sisi dari sisi kualitas itu lebih tinggi kualitasnya dibanding dengan yang direkam dulu baru di upload karena yang direkam langsung dengan kamera snake video itu lebih tinggi dari sisi algoritmanya di snake video kalau masalah di bus atau enggak itu biasanya tergantung kepada topik yang sedang dibuat setiap hari kan biasanya ada itu topik-topik yang di share oleh tim snake video yang di share juga di grup nah biasanya topik-topik yang itu nanti akan berpeluang akan di up oleh tim snake atau misalnya kalau sedang ada event saat ini kan sedang ada event All England misalnya atau menjelang pera dunia U20 itu biasanya berpeluang untuk di up jadi tapi misalnya kalau kita enggak ada angin enggak ada hujan tiba-tiba bikin berita tentang 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 klub di Brazil itu enggak enggak bakalan jadi tetap usahakan cari topik-topik yang sedang trending yang sedang dicari orang dan usahakan sekarang kalau membuat video komentator usahakan ada hashtagnya komen olahraga atau apa kemarin itu hashtagnya itu nah itu tujuan dibikin hashtag itu agar tim snake lebih gampang untuk meng-up atau mem-boost video-video yang dibuat dengan di kategori komentator olahraga ini oke untuk untuk teman-teman yang masih dalam proses pendaptaran ini memang dalam dua minggu terakhir ini ada kendala di proses pendaptaran di website pendaptaran jadi yang yang mendaftar dalam dua minggu terakhir itu sampai sekarang memang masih dalam proses terus karena ada ada apa namanya tidak bisa input di webnya itu jadi tetap ditunggu aja setiap ada pengumuman baru itu pasti langsung di share di grup nah kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan jangan sengen-sengen untuk bertanya di grup karena nanti pasti akan ada yang membalas di situ dan untuk kategori spot ini sendiri untuk kategori spot ini sendiri itu tidak wajib terlihat muka karena banyak juga yang nanya tidak wajib terlihat muka tetapi harus suara sendiri nah kemarin itu sudah di share yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh suara suara sendiri dengan gaya komentator bukan gaya membaca jangan sekali-sekali pakai suara robot jangan karena sekarang sudah berkembang chat GPT segala macam ada AI kan bisa aja kita pakai suara robot jangan jangan sekali-kali pakai suara robot karena sekarang GPT pada banyak yang pakai AI segala macam pakai video yang ada orangnya yang ada dibacain itu jangan jangan pakai itu karena itu datar suaranya sebenarnya yang diminta ini kan yang 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 gaya bercerita yang diminta yang ada high guys-guysnya yang ada mengajak orang untuk apa untuk untuk apa namanya untuk mengikuti konten kita yang ada ciri khasnya jadi jangan jangan datar-datar aja gitu kalau pakai suara robot itu pasti datar-datar aja jadi usahakan yang punya intonasi cara bacanya itu oke baik satu pertanyaan lagi kalau masih ada yang mau bertanya oke karena tidak ada kita sudahi pertemuan kita ini sebentar nah kalau tidak ada kita sudahi pertemuan kita ini terima kasih untuk rekan-rekan yang bergabung di Zoom meeting ini Zoom meeting ini juga kita record nanti akan kita upload di YouTube Aurora News TV nanti bisa ditonton ulang kalau teman-teman masih ingin mendengarkan lagi untuk masalah yang lain bisa ditanyakan ke admin atau ke subagensinya masing-masing jadi kita untuk menambah jumlah jumlah anggota kita itu mengajak teman-teman beberapa teman untuk menjadi subagensi jadi mereka itu yang bertuas untuk mencari pendaptar-pendaptar baru karena memang agak susah untuk mencari peminat di kategori ini karena susahnya kita membentuk sub-subagensi ada sekitar beberapa sub-subagensi ada yang di Medan di Jakarta ada yang di ada yang di Jogja ada yang di Padang ada yang di Palembang jadi sub-subagensi ini jadi kawan-kawan yang mendaftar lewat sub-agensi juga bisa berkoordinasi dengan sub-agensi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung ke grup juga boleh langsung ke agensi juga boleh demikian meeting kita pada hari ini kita akan usahakan akan membuat pertemuan rutin terkait ini agar agar kawan-kawan bisa lebih apa apa lebih giat lagi lebih semangat lagi untuk membuat konten nah saya kembali kembali menegaskan bahwa kategori sport ini masih menerima full 100% jadi tolong dimanfaatkan benar tolong dimanfaatkan benar karena kategori sport ini masih menerima V100% kategori lain sudah ada yang turun 50% bahkan kategori news sudah turun ke 25% kecuali yang membuat konten komentator jadi konten komentator mau di kategori manapun memang masih menerima 100% jadi kalau misalnya kawan-kawan ada yang berminat misalnya kita bikin perhatian mengundang presenter yuk nanti kita akan carikan nanti tolong sampaikan aja di grup maunya yang seperti apa atau misalnya kita maunya pelatihannya bulan ini tentang cara cara ngomong depan kamera gimana nanti kita carikan pematerinya dari kalangan profesional baik terima kasih teman-teman semua terima kasih juga Mbak Darah Siva yang dari Tim Sinek yang sudah juga hadir di pertemuan kita ini kita berharap teman-teman semakin berkualitas konten-kontennya semakin banyak video viralnya semakin tinggi juga fee-nya terima kasih saya sudahi pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan topik bahadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Warahmatullahi